Terus ini bah, kaitan antara Prabu Kian Santang, ini ada sejarah juga kan bah ya, Prabu Kian Santang dan Serina Ali itu gimana bah, menurut abah? Nah itu, ingin tahu, menjajal, ingin tahu darah sendiri. Kan tidak mengalahkan di tataran Sunda. Ada petunjuk, pilari catu Serina Ali di mana? Di Timur Tengah, yang berangkat ke sana dengan Napak Sancang. Ada di situ ilmu Napak Sancang? Itu juga sudah beda, ada di situ keajaiban Allah. Benar. Seperti, tatkala Rasul, bukan Isro, di Isrokan. Betul, betul. Sama Allah ke Seratul Muntah, dipertemukan dengan sederhana Nabi. Berikut jasad. Nah itu yang jadi kontroversi. Itu sebuah di Isrokan itu bukan dimensi, plek, plek, plek gitu. Ini maaf Pak dipotong, karena memang kan beda kurun antara Serina Ali dan juga Prabu Kian Santang kan? Tapi kenapa ada cerita ya, bahwasannya Prabu Kian Santang menemui seseorang, yaitu Serina Ali. Sedangkan secara kurun mereka jauh berbeda kan Pak? Mengapa di Quran, sejarah 30-25 Nabi ada? Kurun udah berapa, Pak tau? Jangan sama akal. Harus dengan iman. Kalau dengan akal mustahil. Harus dengan iman, diterimanya. Jangan seperti kita seorang Yahudi Islam, kita diterimanya dengan iman. Ya Rasul, benar hidup kasih Ratul Muntah, coba jengkekin suku. Sabelanya jengke, coba dua nana ngedeprak, bohong. Kan kok akal? Nah itu harus kuiman. Ini jawaban yang logis. Logis dan islami. Iya, iya. Karena memang islami itu bukan hanya menggunakan akal ya, tapi hati. Jadi menurut riwayat, ketika bertemu Raden Kian Santang sama Sayidina Ali, pertemunya bagaimana? Nah udah ketemu, pas sampai di pesisir, disitu bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kek, dimana yang namanya Sayidina Ali? Oh ada, sep, disana. Oh coba kayak antar. Yap, maka cenecek akitnya berangkat. Kek-ke, itu tongkatnya ketinggalan. Oh, kak sep, cu, tolong ambilin. Nah, baru diambilin, baru angkat tongkat tidak terangkat. Keluar disitu, keringat darah. Disitu baru islam kapal. Nah, yang Prabu Kian Santang ini, Nah, ini masuk islamnya gimana, Bah? Karena banyak yang bercerita, setelah itu barulah ayam Prabu Kian Santang masuk islam. Islam, ayam Prabu Kian Santang itu putra Prabu Siliwangi dari selir kedua dari Nyimas Subanglarang. Santrinya Seh Kuro yang di Karawang. Boleh ditikah sama ayam Prabu Siliwangi dengan syarat maskawinya sahadat. Ya, itu sahadat kapa? Ya, sahadat rasul, kan? Sahadat itu banyak. Sahadat syariat. Tapi mana sahadat hakikat? Tahu sahadat hakikat? Itu nyibah. Nyaksik. Jangankan sama 25 Nabi. Dari kesekian Toriko, dari ke-73 golongan, sama kembali tiada kalimat yang paling indah. Lintang. La ilaha illallah. La maujudah, la ma'budah, la ma'budah, la ma'budah, la ma'budah, la maksudah. I la la. Kalau kita habis cara islam itu islam yang mana? Apa tauhid apa kapa? Jangan dikira Nabi Adam bukan islam. Sahadatnya bagaimana? Era Nabi Dawud, sahadatnya bagaimana? Nabi Musa, sahadat kan beat. Sumpah. Itu ngaku, jungjunan. Putusan Allah. Beat, kan? Disumpah, ditalkin. Reklebet. Kita juga masuk prajurit, ada supra-prajurit kok. Nah kemudian, Mbak, nih. Dulu persumpah prajabatan. Mohon maaf, Mbak, dipotong lagi. Kaitannya dengan Godong Suci bagaimana, Mbak? Saat Tosna diangkat ke walian. Setelah diangkat ke walian. Kan harus, macam kita lah. Kita memperdalami ilmu asror, ilmu jeblak, dan sebagainya. Tidak itu wajar, kan? Kalau kita udah paham, Mbak Toriko, semuanya dibuang. Mbak Sulu. Dibuang semua. Kalau tidak dibuang, kita belum mampu diam di Laha'ola, kan? Segala perkara kembali ke Laha'ola. Laha'ola walakwata illa billahi alihiladih. Jangankan kita banyak ilmu, tidak ada izin Allah, tidak akan terjadi. Oh, jadi yang digodok itu? Penyeterilan. Ya tidak semudah. Yang mengangkat wali itu bukan manusia, Allah. Lain dengan sarjana kok. Dengan profesor, manusia. Jadi proses dengan prajabatan. Dengan sumperah prajurit, kan? Kalau urusan dengan Allah, ya harus siap dengan pakir.